Anggaran dari yang mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48-2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden ini adalah Rp110 miliar anggaran, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52 persen. Tahun 2020 alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67 persen. Tahun 2021, Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 miliar atau 86 persen. Tahun 2022 alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86 persen. Tahun 2023 alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82 persen. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakan Rp138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah Rp18,7 miliar atau baru 14 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.